Jadi sebetulnya di Mekah itu banyak sekali Tokoh atau pasar Untuk oleh-oleh jamaah ahumrah atau jamaah haji ya Banyak pilihan di sana ya, di sini, di kota Mekah ini Tinggal kita mau kemana aja, dan harganya selisihnya gak banyak ya Kadang-kadang kita harus pinternawar ya Kita belinya di pasar grosir, kalau gak pinternawar nanti kita juga kemahalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Masawi Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekahal Mekah Tempat yang dirindukan kaum muslimin, tempat yang sangat dikangenin ya Terutama para jamaah umrah yang belum ke sini atau telah ke sini Biasanya sangat merindukannya Dan di hari ini saya akan berbagi suasana di sini Dan sekaligus suasana pertukuan atau pasarnya yang ada di depan Masjidil Haram Mekahal Karamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya, di suasana pagi hari ya Sekitar jam 10 pagi Waktu Mekah ya Allahu Akbar Tidak lupa ya, di awal video saya ini Dari depan Masjidil Haram ini Saya doakan untuk kalian semuanya yang nonton video ini Mudah-mudahan Allah bermudah kalian semuanya Bisa berkunjung ke tempat ini melaksanakan imbada haji ataupun umrah Amin, amin ya Allah ya Rabbil Al-Amin Ini ya, penjaganya ketat sekali ya Apalagi saat ini menjelang bulan Ramadan Sebentar lagi bulan Ramadan Mungkin kurang satu minggu insya Allah Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Berikan kesehatan oleh Allah Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan Atau puasa bulan Ramadan Dengan sempurna Atau dengan Pengkapuasa 30 hari Dan sekaligus amalan-amalan ibadah lainnya Dan di pagi hari ini Banyak sekali jamaah umrah yang menuju ke Masjidil Haram Untuk Bersiap-siap melaksanakan sholat ya Terutama ini sholat duhur Ataupun Melaksanakan ibadah umrah ya Dan Bisa kita lihat Masya Allah Jamaah semakin banyak nih Jamaah umrah Jadi di bulan Ramadan nanti jamaah umrah Terus patut bukan saja dari luar Tetapi juga dari Dalam negeri ya Atau Domestik Dan secara khusus di pagi hari ini Atau menjelang siang ini Masawi mau Lihat-lihat suasana pertokohan Di dalam Perhotelannya Atau pasar di depan Masjidil Haram ini Ini atasnya ini perhotelan Di bawahnya ini ada mall atau pasar ya Tapi jangan dikira ini Kalau mall ya Kalau pasar Seperti di Indonesia ya Kalau di Indonesia namanya mall Itu pasti harganya Mahal-mahal Kalau disini biasa-biasa saja Tidak terlalu mahal ya Suasananya Seperti ini Dan Masawi secara khusus ya Ini mau masuk ke dalam sini ya Dan tadi Masawi Baru saja selesai melaksanakan umrah ya Dan dimintain salah satu subscriber ya Untuk membadalkan umrah Maka dari itu nanti Barangkali para subscribernya Masawi Anda yang ingin titip badal umrah Bisa ya Dititipkan ke Masawi Insya Allah akan saya laksanakan Dengan penuh amanah Dan ini suasananya Di dalam Masjidil Haram ya Kita cek-cek saja Jadi di Masjidil Haram ini banyak pilihan Wah sebagai contoh ini Ada sajadah yang bagus Dan sajadah ini Assalamualaikum Sajadah ini motifnya hampir menyerupai di Masjidil Haram ini Oh iya ya Barangkali nanti subscriber Masawi Mau Mau Pesan ke Masawi ya Bekas sajadahnya Masjidil Haram atau Madinah Saya punya kenalan itu ada ya Ada barangkali ada yang minat Nanti bisa menghubungi Masawi ya Di nomor WA Dicantumkan di deskripsi Ini ya Ini harganya terjangkau Tidak Tidak mahal Tidak terlalu Contohnya ini ya 50 real Tidak terlalu mahal Kalau disini tuh Kenapa belanja disini tuh Disini tuh nyaman belanjanya Nyaman ya Bisa enjoying ya Kita belanja bisa enjoying ya Karena apa Tempatnya dingin Tempatnya bersih Kita sambil duduk-duduk juga bisa ya Kita memilihnya santai ya Berbeda dengan Di tempat-tempat bersejarah itu Kadang-kadang kita keburu-buru Nanti kita milihnya gak bisa santai Coba Kasih murah Ini Indonesia Jamai Indonesia sedang terang saksi Jamai Indonesia sedang terang saksi Insya Allah rame banget ini ya Ini persis tepat di depan Masjidil Haram ya Jadi jangan ragu-ragu Kalau ke Masjidil Haram itu Kita bisa langsung Masuk ke dalam Langsung belanja disini ya Ini juga ada mainan Oh rame banget Insya Allah cantik-cantik Abaya Jadi ibu-ibu kalau kesini Pasti kepengen Ini jama' asal Indonesia Ayo bu diborong bu Jama'at dari mana bu Jama'at dari mana Dari Medan pak Oh dari Medan Ayo silahkan Murah-murah Kasih murah jama' saya ini Ini berapa Ini lima puluh ya Lima puluh murah bu Dua ratus ribu Kalau di luar berapa bu ini Seratus ribu Seratus ribu tuh Ditawar seratus ribu Berarti dua puluh lima rial bu Murah mana bu belanja disini Sama di tempat-tempat bersejarah tuh Medina Nggak belanja Nggak belanja Kriya kok nggak belanja Kumpah Kumpah seratus ribu Seratus ribu ya Oh ya 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 Sini lihat Sini lihat murah-murah Ini ya Lihat-lihat murah-murah Motifnya bagus-bagus ini Lihat dulu Murah-murah ini ya Ini kisaran harganya Lima puluh rial ya Namanya abayah ini Sekarang di Indonesia Sudah Jadi orang-orang Indonesia Ibu-ibu sekarang sudah Biasa ya memakai abayah Seperti ini ya Contohnya itu tadi jama' Dari Jama' Dari Medan tadi Kita cek lagi Ini dari jama' Indonesia juga Ini sudah ditemukan disini Mereka sedang berbelanja ya Allah Akbar Jadi di depan Masjidil Haram ini Sangat banyak sekali Pasar-pasar dan luas Dan saat ini sudah buka semuanya ya Tak perlu khawatir Kalau pengen belanja ya Kalau pengen ke restoran Disini juga ada Di depan Masjidil Haram Kita intip Masjidil Haram itu depan tuh Itu Masjidil Haram Masjidil Haram Dan ini pintu masuk Keluar masuknya ya Ini namanya Abraj Al-Sofah ya Ini Kita cek Kita lihat dari luar nih ya Nah ini disana Pelataran Kita bisa masuk disini Langsung Matkul Intern ya Al-Sofah Tower ini Kita bisa langsung Masuk ke dalam Ini atasnya nih hotel Kita Kita Masuk ke atas ya Sekaligus ini Berbagi suasananya Disini ya Ya Allah Mulai padat ini ya Menjelang bulan Ramadhan ini Lampuran malah dan ibu-ibu Jadi disini tuh Janak jamaah dari Malaysia Dan lain sebagainya Ini saya akan Melihat di lantai Dua ya Disini ada bedroom Lantai bawah tanah Kemudian lantai dasar Lantai Ini lantai termasuk Lantai tiga Disini bisa kita lihat Ini pasangnya Sangat luas Ini ya Ini sampai kesana Ujung sana nih Ini yang di depan Ini Ini baju-baju top Seperti yang biasa Dipakai Mas Tapi ketika di Mekah Ini juga ada disini Lihat dulu Pak Lihat dulu Murah-murah ya Ini kopiah Bagus-bagus ini Ini Kopiah bagus-bagus Ini tepatnya Pasarnya di depan Masjidil Haram Mekah Ini baju top Ini Ini baju top berapa ini Ini baju seratus dua puluh Pak Oh seratus dua puluh Rial Yang putih Lagi putih Yang putih Seratus dua puluh Masjidil Haram Merahil Merahil Ini tepat di Pintu masuknya ini Kalau mau belanja kesini Kita lihat-lihat ya Kita siapa Jama asal Indonesia Jama dari mana Bu Ini tidak Indonesia Ini Ini Maimar Maimar Dari Mandura ini Ini Parma Dari mana Bu Dari Jama mana Bu Dari Jama mana Dari Jama mana Oh Almana Almana itu travelnya Saya dari mana Saya dari Surabaya Kalau punya dari mana Saya Oh Jakarta Saya Bali Dari Bali Aduh Ini Jama dari Jakarta Kita siapa Para Jama yang Kasih murah Jama saya itu Surabaya Dari Mandura Cari apa Cari istri Oh cari istri Kamu cari istri Ini orang Ramai Anmar Dia ngajak berguro ya Kita lihat-lihat Ini ada yang Kalau mau bikin Sajatah ini ya Kalau mau Sajatah Ditulis namanya Ini cari istri Masya Allah Masya Allah Ini ya Tulisannya Kalau mau Pesan Sajatah Ditulis namanya Berapa ini Kalau beli ini Ini 10 10 Ditulis nama ya Masya Allah Ditulis nama Jadi nanti Kalau ada yang Pesan Sajatah Sekaligus ditulis Jadi tulisannya Bagus banget Ini orangnya Pinter nulis Ini kayaknya Orangnya nulis Pinter banget Ini Harganya cuma 10 real Untuk oleh-oleh Ditulis namanya Secara khusus Ini bisa ya Ini pasarnya Tidak jauh Dari Masjid Ilharam Kita lihat-lihat Lagi ya Ini ke atas Kalau lantai ke igan Nanti disana Ada restoran ya Kita bisa kuliner Disana bisa mencicipi Masakan-masakan Arab ya Terutama Nasi mindi Nasi bukhori Nasi khapsah Atau kebab Turki Semuanya ada disana ya Masa ini mau menelusuri Ini pertokohan Depan Masjid Ilharam Guys Itu-itu Jamaat dari Indonesia Gimana Gak suka Ibu-ibu Kalau melihat Ini Seperti ini ya Ibu-ibu ini Belanja Uh bagus-bagus Ayo buk Barang buk Masya Allah Bagus-bagus Ini Masahwi aja Kepengen ya Apalagi ibu-ibu Yang sedang umrah Disini ya Harganya berapa ini 50 real 50 real Kita lihat kesana Kecacek kesana ya Harganya murah-murah 50 real Di luaran Kalau di luaran Murah Tapi Tidak banyak pilihan Kalau disini tuh Milihnya kita bisa santai Masya Allah Bagus-bagus aja Tanya Apalagi ini toko-toko Toko Apa ini namanya Ini bahannya Dari batu ini Ini Tasbeh Ya Allah Ini Saudi Arabia Ini on time Ketika pulang Kemarin Saya lupa Beliin anak ini ya Bagus-bagus ini Kita cek-cek lagi ya Tapi emang disini Yang banyak Kepakaian ya 50 real 120 Cantik-cantik Seperti ini Untuk oleh-oleh Bagus ini Seperti ini Aduh Jadi saya ini Jadi Bikin Madem-madem Indonesia Kepengen ini Madem-madem Malaysia Atau madem-madem Brunei Ini jadi Kepengen ya Artinya Bukan Kepengen Membeli Pakaian ini Mudah-mudahan Kepengen Segera umroh ya Dan mudah-mudahan Diijabah oleh Allah Bisa umroh Ketanah Suci Mekah Dan bisa Berbelanja Disini Dan Masya Allah Tabarakallah Hampir Semua toko-toko Disini Itu Laku ya Ini Apalagi ini Oh Ini yang Kita bisa pesan tulis Kita bisa pesan tulis Ini Sajatah yang Ditulis Ini Jadi Lupa ya Kita buang lagi Kita lupa 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 Kita lupa Kita hapes lagi Namanya juga lupa Tidak 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 Sengaja Ini ya Situasi dan Kondisi Di pasar Depan Masjid Itulah Haram Banyak pilihan Disini Mulai kopiah Yang bagus-bagus Disini Tidak Yang bagus-bagus Ada Disini Tidak Ini dipakai Ini Masya Allah Ini pasarnya Luas ya Artinya Kalau luas Kita banyak Pilihan Disini Ini sebagai Contoh Coraknya Bagus Ini Ini Abaya Yang Bercorak Begitu Pula Disini Kalau Pengen Minyak Wangi Yang Original Muhammad Al-Gershi Al-Gershi Ini Toko Minyak Wangi Yang Aslin Tapi Harganya Mahal Tapi Baunya Orangnya Sudah Tidak Ada Baunya Masih Ada Kayu Koka Jadi Sebetulnya Di Mekah Itu Banyak Sekali Toko Atau Pasar Untuk Oleh Jamaah Ahumrah Atau Jamaah Haji Banyak Pilihan Disana Disini Kota Mekah Tinggal Kita Mau Kemana Aja Harganya Selisihnya Tidak Banyak Kadang Kadang Kita Harus Pinter Nawar Kita Belinya Di Pasar Grocer Kalau Tidak Pinter Nawar Nanti Kita Juga Kemahal Begitu Pula Ini Kalau Ada Yang Mau Wakaf Al Quran Nanti Bisa Dititipkan Kemah Sawi Ini Situasi Dan Kondisi Pasar Pasar Di depan Masjidil Haram Yang Ini Termasuk Menjelang Pelaksanaan Bulan Ramadhan Nanti Di Bulan Ramadhan Masya Allah Masjidil Haram Tambah Padat Ini Jadi Ini Menjadi Gambarannya Mungkin Para Pemirsa Mas Hawi Kalau Mau Umroh Ataupun Haji Nanti Tidak Usah Bingung Tentang Belanja Kita Santai Belanjanya Itu Kita Sambil Jalan Jalan Refreshing Kita Kebawah Mungkin Lihatnya Di bawah Refreshing Kita Lihat Kalau Cocok Kita Beli Contohnya Ibu Ibu Ini Kalau Cocok Kita Beli Gitu Aja Enggak Usah Terlalu Ngoyol Bahasanya Karena Di sini Banyak Pilihan Di Madinah Juga Banyak Toko Di Kota Mekah Banyak Di Bawah Berhotelan Banyak Di Tempat Bersejarah Juga Banyak Seperti Jabal Rahmah Banyak Sekali Tidak Usah Bingung Kita Di bawah Begitu Pula Di bawah Ini Rame Banget Di bawah Rame Banget Ini Termasuk Di lantai Dasar Lantai Jadi Inilah Gambarannya Suasananya Pertokohan Depan Masjid Tilaram Yang Saat Ini Sudah Menjelang Memasuki Bulan Ramadan Kita Keluar Lagi Lihat Di Pertokohan Di Luar Masjid Tilaram Di Sini Juga Ada Juga Banyak Pertokohan Di Sini Pokoknya Banyak Pilihan Insyaallah Disini Banyak Orang Persedekah Menjelang Ramadan Ini Kahwa Arabik Masjid Mau Nyobain Kahwa Arabik Ini Tidak Ada Gulanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Ini Kahwa Arabik Masjid Mau Ngincipin Kahwa Arabik Sambil Berbagi Suasana Kota Suci Mekah Al-Mekah Romah Ini Suasanya Di luarnya Seperti ini Insyaallah Saat ini Luar biasa Masjid Al-Mekah Al-Mekah Romah Ini Selalu Dipadati oleh Tamu-tamu Allah Yadiyub Rahman Mereka Mereka Melaksanakan Umrah Apalagi Ini Menjelang Pelaksanaan Bulan Ramadhan Atau Pelaksanaan Puasa Ramadhan Kita Semuanya Senantiasa Dibikan Kesehatan Alhamdulillah Ibir Kekuatan Terutama Melaksanakan Puasa Ramadhan Di Tahun 2023 Ini Dan Sekian Tanya kali ini Tentang Suasana Masjid Ilharam Dan Suasana Pasarnya Menjelang Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Kita Semuanya Senantiasa Dibikan Kesehatan Kekuatan Terutama Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masyawi Melaporkan Dari Tanah Sisi Mekah Al-Mekah Ramadhan